selamat menikmati kami lagi di kolam Bapak Sito atau biasa kami sebut dengan Pak Togar Pak Togar ini punya kebiasaan kalau memberi makan ikan di pagi harinya, sarapan itu dia kasih makan dengan pisang pisang yang biasanya ada di kebun-kebun beliau ambil dan bisa untuk sarapan makan ikan patin bukan begitu ya Bapak Sito, Togar benar sekali ini pisang-pisangnya pisang-pisang ini dikasih makan untuk sarapan ikan patin ini Pak Togari lagi kasih makan ikan tetap wah itu ikan-ikatnya wah itu sudah kelihatan ikan patinnya dia sarapan dia sarapannya pisang tapi tidak ngopi kalau sore dia dikasih pakan pabrikan dan malam pun kadang dikasih makan agar ikannya cepat besar dan bisa dijual Pak Togar kalau boleh tahu ini usia ikan kita sudah berapa lama ini Pak? sudah sekitar 4 bulan 4 bulan guys ini cukup lumayan besar ini dikasih pakan pisang ini sangat lahap sekali mungkin di sana di dalam sana dia akan membuat pisang goreng atau pelar kambing ya itu teman-teman ikan patinnya lagi makan sangat lahap sekali nih Pak Togar kalau boleh tahu kasih makan dengan ikan dengan pisang ini maksud kami tahu itu pertama itu tahu dari mana itu Pak Togar jadi ini sih dari orang ada yang ngasih tahu iya hanya ikan dulu sama dikasih jadi pertumbuhan ini tidak kurang karena kurang pakan jadi alternatifnya diganti pakai pisang dan selain pakan pabrikan juga dipakai jadi pakan pisang ini pertumbuhan ikannya lumayan cepat berkembang besar itu Pak ya ya pastinya ngurangin biaya pakannya untuk minimalisir beliau Bapak Togar ini beliau ini menambah pakan ikan patinnya dengan pakan pisang mantap mungkin nanti kita cari tahu lebih lanjut berapakah protein pada pisang sehingga pakan dari pisang ini bisa menambah bobot ikan patin tahu luar biasa sekali ya oke Pak Togar mungkin sampai itu ya kita nantikan video-video selanjutnya perkembangan ikan patin selanjutnya oke Pak Togar ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh